Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Sebuah peta tiga dimensi yang menggambarkan kondisi Mekah pada era Rasulullah SAW Tepatnya tahun 600 Masih Telah dibuat oleh Abdul Aziz Iman Al-Atiyyuk Seorang mantan militer berpangkat lenan kolonel Yang kemudian menjadi peneliti sejarah Islam Beliau berasal dari Kuwait Peta ini menggambarkan dengan jelas kondisi Mekah Dilengkapi dengan detil layout, tata letak, bangunan dan rumah dari Rasulullah SAW Beserta tokoh-tokoh penting Baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Rasulullah SAW Peta ini dibuat sedetil mungkin berdasarkan penelahan terhadap catatan sejarah Jangan kaget Pengumpulan referensi dalam membuat peta ini menghabiskan waktu hampir 10 tahun lamanya Hasil penelitian ini terangkum dalam buku yang berjudul The Prophet Muhammad Comprehensive and Contextual Biography Untuk buku dan peta lengkapnya Anda bisa berkunjung ke binimat.com Ini adalah kondisi Mekah pada tahun 600 Masehi Sebuah negeri yang terisolasi di tengah pegunungan tandus kawasan Hejaz Ini adalah lokasi wilayah kabilah Bani yang ada di Mekah saat itu Bani Hashim adalah kabilah di mana Nabi Muhammad SAW berasal Sementara Bani Taim adalah kabilah di mana Abu Bakar berasal Adapun Bani Adi adalah kabilah di mana Umar bin Khattab berasal Sedangkan Bani Syams adalah kabilah di mana Osman bin Afan berasal Bani Maqzum adalah kabilah di mana Khalid bin Walid berasal Di bagian timur kota kita dapat melihat beberapa lokasi penting dalam sejarah Islam Ini adalah pusat kota Mekah di mana berdiri Ka'bah sebagai jantung kota Kiswah ataupun untuk Ka'bah merupakan kain berkualitas terbaik di masa itu Dengan corak yang berwarna-warni Sumur zam-zam berada tepat di depan Ka'bah Ini adalah rumah dari sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq Dan ini rumah dari Al-Khattab, ayah dari Umar bin Khattab Di bagian barat Ka'bah terdapat Darul Nadwa Semacam balai kota Tempat di mana petinggi-petinggi Quraish bermasyawarah Ini adalah rumah Umu Hani Tempat di mana Rasulullah SAW terbangun untuk memulai perjalanan Isra' Mi'raj Sementara ini adalah rumah Uqbah bin Mu'aid Sahabat karir Rasulullah ketika masih remaja Namun menjadi musuh ketika Nabi Muhammad mulai mendakwahkan Islam Yang ini adalah rumah dari orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW Iaitu Amru bin Hishab alias Abu Jahal Ini merupakan rumah ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Abdul Muttalib Letaknya di kawasan Lembah Bani Hashim Sedangkan ini adalah rumah pemenin beliau Di mana Nabi menghabiskan masa kanak-kanak beliau setelah menjadi yatim piatu Adapun ini adalah rumah pemen beliau Abu Lahab Sosok yang menjadi musuh Islam nomor wahid saat itu di Mekah Ini adalah rumah Khadijah RA yang berlokasi tepat di bawah Bukit Marwah Menjelajahi peta animasi tiga dimensi ini sungguh mengasyikan Ibarat menyusuri jejak kehidupan Rasulullah SAW Di masa beliau tinggal di Mekah Wallahu'alam bisawab